Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa menyikapi kondisi kualitas udara di Jawa Barat umumnya dan Bandung khususnya masa yang menamakan diri aliansi aksi kualisi udara bersih mendesak, pemerintah segera menangani polusi udara di Jawa Barat. Aksi yang digelar di depan gedung sate Bandung pada Kamis pagi, masa menuntut pemerintah melakukan langkah konkret terkait penanganan polusi udara. Masa yang menamakan diri aliansi aksi udara bersih menggeruduk gedung sate Bandung saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia digelar Kamis pagi. Menurut masa, saat ini laju konsumsi masyarakat terhadap energi kotor di Jabar semakin tinggi, diantaranya akibat penggunaan batu bara pada industri cekungan Bandung yang berdampak pada kualitas udara di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Bahkan menurut indeks lingkungan di Jabar berada di level 32 dari 34 provinsi. Selain itu, indeks kualitas udara di Jabar berada di angka 70. Menurut Ketua Walhi Jabar, Melki, hal tersebut mencerminkan kualitas udara di Jabar buruk. Kami bersama elemen masyarakat, organisasi rakyat, mahasiswa, ingin mendesak dan mendorong supaya tidak hanya sekedar seremoni yang diadakan belakang, tetapi melementasi yang dilakukan di lapangan karena cemaran udara di Kota Bandung ini semakin lama, semakin meningkat. Masa pun menuntut berbagai hal di antaranya Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan dicabut, stop pembangunan PLTU, dan diterapkan regulasi baku mutu udara di Jabar. Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar UU Ruzanul Ulum pun menyatakan, kualitas udara di Jabar parah dibandingkan sebelumnya. Dirinya berharap, dengan gerakan kesadaran masyarakat udara di Bandung dan Jabar umumnya dapat kembali segar.